Saya jadi tantangan Syarifuddin Bocah berusia 9 tahun yang dilaporkan hilang 4 hari lalu akhirnya ditemukan Rabu Pagi Suasana haru pun terlihat saat ibu korban Jubai menjemput anaknya di kediaman Kertua RT 01 Kelurahan Cingah Kebupaten Barita Utara Kalimantan Tengah Jubai mengaku berterima kasih kepada warga dan pihak kepolisian yang telah membantu menemukan anaknya dalam kondisi selamat sehingga dapat berkumpul kembali dengan keluarga Keberadaan Syarifuddin diketahui setelah aparat Polsek Tew Tengah menerima laporan dari warga yang menemukan bocah tersebut di kawasan Arena Tiara Batara Muara Tew Pihak kepolisian pun bergegas menjemput dan mengantarkannya kembali ke rumah orang tuanya di Kelurahan Cingah, Kecamatan Tew Baru Waktu itu ditemukan anak itu sedang kebingungan lah mungkin mencari keluarganya atau siapa karena mau pulang kemana mungkin takut sama orang tuanya Waktu itu jam berapa Pak ditemukan? Sekitar jam 9 tadi Itu tepatnya di Jalan Ayani di depan kantor Trakindo atas bantuan warga masyarakat Setelah itu kami antar ke sini dan kami serahkan kepada orang tuanya Dan saya mengharapkan kepada semua warga masyarakat untuk lebih hati-hati dalam menjaga anaknya Jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi pada keluarga-keluarga yang lain Terima kasih Sebelumnya Syarifuddin dikabarkan hilang beberapa hari lalu setelah ikut neneknya melansir BBM di sebuah SPBU di Muara Tew Seketika itu Syarifuddin tak kunjung kembali ke rumah sehingga orang tuanya melaporkan peristiwa itu ke pihak kepolisian Dari Muara Tew, Tim Liputan Pantara TV mengabarkan